Intro Khususnya bagi para pemakai kitab suci yang kita sebut tanah Yahudi atau perjanjian lama orang Kristen di dalamnya pada bagian permulaan kitab suci ini kejadian 1 ayat 1 sampai kejadian 2 ayat 4 ada kisah tentang alam menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dengan hari ke 7 dia beristirahat untuk menguduskannya nah bagaimana pandangan sains modern? apakah betul langit dan bumi atau dalam istirahat sekarang kita sebut universe diciptakan di dalam hanya 6 hari dalam pengertian harafiah 6 kali 24 jam ataupun kalau orang mempanjangnya dengan teks yang lain digabung maka menjadi 6 kali 1000 tahun misalnya 6000 tahun apakah betul usia jagad raya kita atau usia bumi kita 6000 tahun? nah pertama kita harus sadari kejadian 1 ayat 1 sampai kejadian 2 ayat 4a dalam kitab kejadian perjanjian lama atau tanah Yahudi kita menemukan disitu bukan kisah sejarah tapi kesaksian iman dari para imam Yahudi untuk membentengi umat Israel yang pada masa itu sudah mengalami pembuangan di sebuah negeri yang kita sebut Babylonia atau Iraq pada zaman sekarang itu terjadi pada tahun 58 7 sampai 538 sebelum masehi pertama kita perhatikan kisah ini dulu secara internal ternyata matahari diciptakan pada hari keempat sementara pada hari pertama kedua ketiga yang dikatakan sudah ada petang dan pagi dan ini kan hal yang tidak mungkin secara saintifik matahari kita perlukan untuk memilah-milah hari jadi dari sini kita melihat kisah ini bukan bermaksud melaporkan sejarah begitu juga tumbuh-tumbuhan dikatakan sudah ada biji-biji bertumbuh, bertunas, berkembang, rimbun, dan berbuah padahal itu terjadi pada hari-hari sebelum matahari ada dari sains kita tahu proses fotosintesis diperlukan untuk sebuah tumbuhan berkembang dan berbuah kita lihat lagi data ini membuat kita harus menyimpulkan kisah itu bukan kisah sejarah di samping itu kita juga menemukan pernyataan tentang bahwa ada benda-benda langit yang Allah ciptakan dan tempatkan di Cakrawala untuk mengatur hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan, dan tahun-tahun begitu juga kita baca disitu ada hari ketujuh yang dikuduskan Allah sebagai hari sabat Yahudi nah dari catatan-catatan internal di dalam kisah ini kita harus menyimpulkan ini bukan kisah sejarah tetapi sebuah kesaksian iman yang menggunakan sebuah penanggalan Yahudi penanggalan yang sudah dikenal pada masa itu yang membagi satu minggu dalam tujuh hari penanggalan dalam sistem penanggalan Babylonia begitu juga adanya referensi ke hari sabat menunjukkan bahwa kitab suci kejadian 1-1-2-4-A adalah sebuah syihadat Yahudi nah dengan pengetahuan seperti ini kita menyatakan kita tidak bisa mencari sejarah di dalam kisah kitab kejadian pada awal-awal pada pasal permulaan tanah itu nah sekarang kita tahu galaksi begitu banyak di alam semesta yang berisi bintang-bintang yang dikelilingi diorbiti oleh planet-planet ada sekitar 100-400 miliar galaksi di dalam jagad raya yang berhasil kita pantau sekarang oleh teknologi di luarnya ada yang belum kita bisa pantau begitu juga kita tahu ada tata surya-tata surya lain di luar tata surya kita begitu juga kita tahu ada bintang-bintang yang lebih dari satu yang menjadi pusat edar planet-planet tertentu begitu juga kita tahu kosmos terus berevolusi satu bintang meledak, lahir bintang baru satu galaksi dengan galaksi lain bertabrakan, melahirkan galaksi baru begitu juga kita tahu Big Bang sebagai awal dari segala yang terada pada alam semesta sekarang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu 13,72 miliar tahun yang lalu Big Bang terjadi dan 300-500 juta tahun sesudahnya bintang dan galaksi terbentuk nah pengetahuan-pengetahuan seperti ini tidak dimiliki oleh para imam Yahudi ketika mereka menyusun kisah tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 hari itu jadi sangat salah dan keliru dan berbahaya bagi pemahaman modern dan pemahaman para pelajar jika bagian kisah kejadian itu dipanang sebagai kisah sejarah kita harus melihatnya hanya sebagai kesaksian iman sihadat Yahudi untuk membendengi orang Yahudi di Babel supaya mereka tidak terjemus ke dalam astrologi Babel dan penyembahan benda-benda langit sebagai dewa-dewa mereka alam mereka hanya satu, Tuhan Yahudi dan kitab suci bagian awal dari tanah ini disusun untuk menjaga tawhid Yahudi itu selamat menikmati uchis